Gadis Titisan Jawara adalah sinetron Indonesia produksi Sinemart yang ditayangkan perdana tanggal 17 Juli 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Sinetron ini disutradarai oleh Carsono Hadiwijoyo dan dibintangi oleh Sandrina Michel, Alejandro Mariano, dan Flavio Zafiera. Gadis adalah perempuan cantik, cerdas, dan baik hati yang memiliki saudara kembar bernama Galang dengan sifat yang berbanding terbalik. Galang dikenal suka menarik perhatian, pembangkang, dan nakal. Mereka anak dari Pandita, seorang dokter. Konfilik dimulai ketika sekolah mereka mengadakan kunjungan ke pantai. Di sana gadis bertemu dengan arwah Raden Arya Satria yang merupakan leluhur gadis dan seorang jawara. Gadis diberi sebilah kujang dan amanah untuk menjaga bumi. Sementara itu, karena kenakalan Galang, Suleiha seorang jin jahat yang ingin menghancurkan dunia akhirnya terbebas dari kurungan buatan Raden Arya. Karena masa lalu ini, Suleiha menyimpan dendam dan ingin menghancurkan seluruh keturunan Raden Arya, termasuk gadis dan Galang. Untuk menjalankan misinya, Suleiha dibantu oleh Omar. Tapi Omar malah jatuh hati pada gadis dan masuk ke dalam konflik cinta segitiga gadis. Omar dan putra teman sekolah gadis yang diam-diam juga jatuh cinta kepada gadis, seperti apa kisah selanjutnya? Terus ikuti kisahnya di Indosiaria. Mengawali karir sejak usia 4 tahun, Sandrina Michelle Kini dikenal sebagai salah satu artis remaja paling banyak penggemar. Ia terlibat dalam beberapa film Indonesia box office seperti Surga Yang Tak Dirindukan, Danur hingga Kuntilana. Gadis Kelahiran Lampung, tanggal 11 Januari tahun 2007 ini kian melambung seiring sukses sinetronnya dari jendela SMP di SCTV. Buah Jatuh Tak Jauh Dari Pohonnya Aktor utama dalam Gadis Titisan Jawara adalah Fatah Syah, yang merupakan putra dari pasangan selebriti Atar Syah dan Ananda Fathur Rahman. Cowok kelahiran Jakarta, tanggal 11 April tahun 2005 ini debut akting lewat film Layar Lebar Argantara. Fatah juga pernah membintangi FTV Ramadan produksi Cinemart juga memandu acara musik di seluruh TV berlangganan. Flavio Saviera yang lahir di Sidoarjo, tanggal 28 Maret tahun 2005, mengawali karir dengan bermain di program komedi tayangan TV swasta pada 2019. Mencuri perhatian sebagai TikToker, Fio makin dikenal pemirsa TV usai memerankan tokoh rakuel di sinetron dari jendela SMP bersama Sandrina Michelle. Fio juga merambah dunia tarik suara dengan merilis single, Jika Dia, pada awal tahun ini. Pria berparas bule ini menjadi kembaran Sandrina Michelle dalam Gadis Titisan Jawara. Alejandro lulusan Cinemart Casting Online 2021. Sebelumnya, Alejandro pernah bermain dalam sinetron Aura dan Cinta yang tak sederhana. Dalam Aura, Ale sempat adu akting dengan Sandrina. Pendatang baru Harry Falkhan memerankan karakter penting yang akan terlibat Cinta segitiga dengan Sandrina dan Fatah. Harry tergolong pendatang baru. Sebelumnya, ia pernah bermain di seris Flora Tune On di video juga sinetron Siapa takut orang ketiga produksi sinemart. Fatir Muhtar adalah aktor kelahiran Jakarta, tanggal 23 Desember tahun 1979. Suami Vera Feriska ini terjun ke dunia akting sejak 2002. Ia telah membintangi 13 film layar lebar serta puluhan judul sinetron dan FTV. Terima kasih telah menonton!